Baru saja Gunung Nunjauh disana meletus seorang gadis terbangun di tengah sabana tanpa ingatan tentang siapa dirinya. Ini Yasu dan selamat datang di Anispeksi. Kemano Friends ialah anime yang berkisah pada perjalanan kabar net serval menyusuri Taman Jepang. Taman safari yang tampak ditelantarkan para manusia namun dirawat oleh para friends. Selain para friends ada juga makhluk-makhluk asing yang menyerang para friends tanpa sebab yang disebut Serulian. Tapi tak peduli nintangan apapun yang menghampat perjalanan mereka, kabar net serval bersama sebuah robot mengelola taman yang dipanggil bos pasti akan menemukan jalan keluar yang seru dan menyenangkan. Digarap oleh studio Yaoyorozu, anime 12 episode ini sempat mengeluarkan apresi pertama yang aneh dengan presentasi Fulsigi yang mungkin terasa asing. Bagi nantan yang belum pernah menonton karya sebelumnya studio ini seperti Tessa Gurei Bukatsumono atau anime-anime Polygon ataupun Hoseki no Kuni. Terlebih lagi yang membedakannya lebih jauh dengan Shidonya Nukishi ialah wujud karakter-karakter yang sangat amatir. Kontras sekali dengan versi manga maupun mobile gamenya yang tutup sebelum tayang. Lantas seolah mengikari duga-dugaan akan karamnya anime yang bersama dengan gamenya, Game of Thrones justru melesat menjadi fenomena terbesar dari seluruh anime musim dingin 2017. Bangkit menjadi kartun dengan jumlah tontonan terbanyak sepanjang sejarah Niko-Niko, dua kali menjadi tren dunia Twitter mengalami promo Spider-Man Homecoming, sampai penjualan buku bonus bidinya di Amazon.jp yang hanya disaingi oleh paid grand order di Kirio. Ada apa sih yang rehat-rehatan? Coba nge-rehatan, coba nge-rehatan, coba nge-rehatan, coba nge-rehatan, coba nge-rehatan, coba nge-rehatan. Ini... Salah satu dari dua anggapan yang paling ingin ialah kaitan yang pindah katanya show, don't tell, dan menjelaskan setting dunia kemona friends. Melalui pengambilan momen-momen lingkungan yang gersang dan didukung dengan bagaimana teknologi dunia menjapari yang seolah-olah belum seluruhnya dipahami oleh para friends maupun sabaran sendiri. Kita diajak untuk membuat kesimpulan tentang apa yang terjadi dengan dunia yang mereka tempati itu dari episode ke episode. Anggapan yang satunya lagi ialah bagaimana karakter-karatanya hidup saling menopang satu dengan yang lain. Bagaimana lingkungan di Japari Park tetap hidup dengan harmonis terlepas dari keberadaan serulian sebagai predator pemangsa friends serta optimisme yang tak ubahnya membuat anime dengan slot tayang tengah malam ini bisa disejajarkan dengan kartun untuk anak-anak. Alasan demikian juga benar. Namun yang menyatukan kedua pandangan yang berbeda ini ialah bagaimana struktur cerita yang begitu sederhana mempermakna. Kepolosan ini terasa seperti oase di tengah kegersangan anime-anime yang saat ini gencar ingin menyajikan kerumitan mudah dicernih dalam plot. Meski rumit dan mudah itu adalah hal yang bertawak belakang sama sekali mau dilungkus sebagus apapun iya. Semenjak awal pertemuan mereka hingga di kunjung kisah kita melihat Kaban dan Serval tak hanya maju sebagai seorang gadis amnesia dan pemandu. Dalam penjara yang jati diri Kaban, setiap kali mereka berdua berhenti di suatu tempat mereka tidak hanya digunakan sekadar sarana menggunakan kepiawayaan akal sang tokoh utama. Kaban dan Serval mengajak kita untuk belajar akan bagaimana Taman Japari bangku bertahan hidup melalui lensa mata mereka. Tak hanya itu, kesungguhan Serval dan Kaban untuk mengakpresiasi segala kelebihan dan kekurangan siapapun juga menyebabkan mereka lambat laun membangun ikatan teman yang erat dari siapa yang mereka temui dan menjadi jiwa yang mengungkapi kisah anime Game of Friends. Jikalau mereka hanya diposisikan sebagai pemecah masalah mingguan, mungkin episode terakhirnya tidak akan memberi kesan apa-apa yang sekali. Mungkin faktor terkuat yang menjadi daya tarik demono Friends terletak pada dinamika kedua tokoh utamanya. Serval yang selama yang hidup terkemengguna makhluk selain para Friends dan Sirudian selalu didolong oleh rasa penasperan. Dan Kaban yang lambat laun memajak keluar dari rasa takutnya di dunia yang sungguh asli. Semangat Serval dan Kaban untuk menikmati setiap langkah dari perjalanan mereka bisa disamakan dengan bagaimana sebuah robot bernama Alpha dari komik Yokohama Kaida Shikiko yang tak menyesal dan menikmati penantiannya di tengah ketidakpastian masa depan dengan perawat kafe yang ditinggalkan tuannya. Bahkan ketika dunia sudah melewati kiamat sedikit kalipun. Gue Nyasuh dan terima kasih telah mendengarkan celotean yang membosankan ini. Jangan lupa like, share, and subscribe buat mungkin video selanjutnya kali ya. But anyway, see you guys.